Kometo Transporter bersiap untuk pulang, tentu saja setelah mengantar Box Gider pada pemasangan Box Gider di Bridge 24, Leret, Purwakarta. Sampai jumpa di video selanjutnya. Box Gider sudah berjumlah 1066 dari target awal 1007. Jadi 343 sudah dipasang ke timur dan itu sudah selesai dan selanjutnya pemasangan ke barat. Dan hingga tanggal 27 Agustus 2022 kemarin sudah terpasang sebanyak 710 untuk yang ke barat. Dan pagi hari ini, tanggal 28 Agustus 2022 terinformasi sudah terpasang juga Box Gider yang ke-711. Bahkan Box Gider yang ke-712 disusul atau dilakukan pengiriman pada hari ini juga untuk dipasang pada Bridge 24, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang ada di Plered, Purwakarta. Berarti pertanggal 28 Agustus 2022 sudah terpasang sebanyak 1054 Box Gider dari Casting Yard 4 atau dipasok dari Casting Yard 4 yang ada di Kopo, Bandung. Sebaliknya dari Kawasan Jatil 4 pada Inlet Tunnel 2 saat ini ada Gider Lancer yang bersiap untuk masuk ke Tunnel 2 untuk pemasangan pada Bridge 21 dan Bridge 22. Nah dimungkinkan dari Casting Yard 4 ini akan sampai pada Bridge 23. Itu Bridge yang jumlah Box Gider yang akan terpasang di sana nanti sebanyak 51 Box Gider. Saat ini masih pada Bridge 24 yang jumlah Box Gider-nya adalah 35 dan sudah terpasang hingga hari ini 14 Box Gider. Begitu Sobat Youtube. Terima kasih telah menonton! 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 Di belakang Ke arah Bridge 23 Atau subgrade 28 Begitu sobat youtube Ini adalah yang ke arah Jatiluhur Saat ini Bersama Kang Dhani Arisandia Meliput pemasangan Boxkider ke 705 Ini adalah boxkider Yang dipasok dari Kesting yard 4 KOPO Bandung Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Demikiannya Sobat Youtube Progres pemasangan Box Gider Di play rate tepatnya pada Bridge 24 proyek kereta cepat Jakarta Bandung Banyak informasi berkembang Terkait uji coba Kereta cepat Jakarta Bandung ini Sementara KCIC 400 AF masih Dalam pengiriman Benar bahwa pengiriman KCIC 400 AF Saat ini sudah berangkat dari Kingdao Sifang Tiongkok Dan nantinya akan tiba Di Tanjung Priuk Pelabuhan Tanjung Priuk Untuk kemudian dibawa ke depo Tegaluar untuk Dynamic test Dilakukan dynamic test Jadi uji Dinamisnya antara Depo Tegaluar KC4 Jadi jaraknya 2 x 16 km Berarti sekitar 32 km Barangkali itu Sekedar informasi Kepada kita semua Bahwa MU EMU Atau Transit Kereta cepat Indonesia Cina 400 AF Itu dalam perjalanan Dan nantinya akan Diterima Di Tanjung Priuk Pelabuhan Tanjung Priuk Dan lanjut ke Depo Tegaluar Demikian Sobat Youtube Terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf atas segala kekurangan Terkait salah-salah kata Terutama kiranya dapat dimaklumi Tentang proyek Kereta cepat Jakarta Bandung Jika ada informasi yang keliru Kiranya dapat Meninggalkan komentar Selamat pagi Selamat beraktifitas Salam sehat Salam Indonesia Maju Salam dari saya Kusnun Jola KD Channel Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.